Intro Lebih dari 3.000 orang Swedia ditanami mikro chip di tangannya Chip ini berfungsi sebagai alat ganti transaksi dan kartu identitas Mereka dapat menggunakannya untuk berbelanja, memasuki gedung, bahkan untuk membeli tiket kereta Di sisi lain, rencana pemerintah Amerika serifat untuk menanami mikro chip ke tubuh penduduknya Pada tahun 2017 lalu juga kembali mengemuka Jika rencana itu direalisasikan, akan terjadi efek dasyat pada penduduk Amerika Serikat Ditanami mikro chip kerana akan menjadi makhluk gabungan manusia dan mesin Tujuan penanaman mikro chip itu salah satunya adalah agar penduduk AS mudah dilacak